musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama gw fari fakih eh cuy sorry buat nih cuy hari ini gw upload video itu telat banget cuy soalnya gw baru buat pulang ya kan kemarin itu kebetulan gw abis nginep di sawangan ya rumah temen gw dan sekarang gw baru pulang ya ini juga belum ada baju gw oke jadi untuk sekarang ya gw mau ngasih tau lo gw gimana gw ngerakit visi gw ya yang kemarin udah gw bilang kan gw bakal ngerakit visi gw yaudah tinggal lo tungguin aja saksiin video ini oke jadi di depan lo semuanya udah ada visi gw ya ini gw bakalan bongkar visinya nah ramnya bakalan gw copotin dulu terus vigi nya juga gw copotin dulu ya karena kemarin itu gw kan udah beli vigi ya vigi dan ram dan PSU ini kebetulan yang lu liat itu adalah visi gw ya maksudnya ya visi gw lah pokoknya lagi tuh oke lanjut nih tuh gw lagi masang vigi nya ya kan gw masang vigi nya disini kebetulan vigi nya emang agak gede dari casing nya casing nya juga kecil dan sosket mobogo juga kecil kebetulan makanya ketika gw pasang gitu begini langsung gw pasang ram nya biasa masang ram gampang setelah itu langsung gw masukin PSU nya yang pastinya ya ketika lo masukin PSU hati-hati kalo bisa semua kabel itu pasti lo pisahin dulu semuanya ya biar jadinya nanti kagak ada yang kosot atau pinjek-pinjek nah setelah itu gw langsung pasang harddisk gw ya harddisk gw itu gw pasang ulang nah gw pasang puter-puter ya kan lo pasti bisa pasangnya juga terus SSD gw gw pasang yang kemarin abis gw beli juga kan SSD gw pasang SSD beres baru gw pasangin ya power supply nya ke mobogo gw pasang-pasangin yang kebetulan dia harus dipasangin kemana-mananya nah kalo misalkan udah sampe kayak gini lo tinggal cari-cari aja jalan-jalannya ya nah dari kabel sata itu ya kan gw tempelin ke DVD ya kan ketika lo nempelin kabel sata itu kalo bisa lo kudu hati-hati ya kudu hati-hati untuk memasangnya gimana caranya lo biar bisa masang kabel sata itu bener-bener lo pasang gitu soalnya kalo misalkan lo masangnya salah ya nanti kebacanya bakalan salah ketika di BIOS atau ketika lo nyalahin PC lo sendiri nah jadi lo langsung pasang kabel satanya dan juga otomatis itu kabel yang satunya lagi itu yang untuk penyambung harddisk SSD dan DVD drivernya ya kan itu lo harus sambungin juga sama colokan yang udah nyambung khusus ke PSU kenapa begitu? karena mereka harddisk SSD dan DVD itu dia butuh butuh listrik ya bahasanya mah butuh listrik sih biar dia juga bisa kesambung gitu biar dia kesambung bisa nyalah juga sama MOBO nya biar nyambung sama MOBO nya nah ini nih akibat apa namanya VGA gue terlalu besar ya VGA gue terlalu besar jadi tadinya niatnya gue nyoba ngelepas casingnya ternyata emang agak bisa emang casing besar nah lo bisa lihat sendiri kan disitu sosket VGA gue terlalu mentok tuh ya terlalu mentok jadi ketika gue pasang sendiri ada agak yang ngambang gitu ya tapi gapapa nanti kita coba kita bakalan lihat ketika gue udah pasang tuh emang VGA gue agak belok ya tuh kan agak belok VGA gue nanti kita lihat aja VGA gue bener-bener bisa pasang dengan sempurna atau enggak gitu maksudnya VGA gue itu bakal kebaca apa enggak gitu kan yang gue maksud nah baru langsung gue tes dulu ketika udah masangnya ya tes tanpa mutir ternyata bisa nyala ya nah lihat kan lo kipasnya muter oke ternyata bisa nyala ya semuanya bisa nyala kalau misalkan udah lo pasang kayak gini bisa nyala semua tinggal lo rapi-rapihin kabelnya gimana ya lo siapin klip ya klip yang kecil-kecil ya atau gimana lah syukuran lo lo langsung rapi-rapihin kabel-kabelnya gimana caranya kabel-kabelnya biar enggak kena kipasnya dan juga biar kagak kusut ke yang lain gitu ya disini gue lagi coba bersihin kabelnya maksudnya gue rapi-rapihin dah kabelnya jadi lo kalau misalkan merakit PC emang harus gitu gimana caranya lo masang kabel tuh rapih gitu oke gitu aja ya tinggal lo liatin lagi seterusnya oke nah thank you gue Farifati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, subscribe, dan komen oke selamat menikmati